Dirugikan Wasit, Timnas U23 kalah 0-2 dari Uzbekistan, ternyata begini profil Shen Yin Hao. Jakarta, Timnas Indonesia U23 kalah dari Uzbekistan dengan skor 0-0. Timnas Indonesia U23 sudah sempat merayakan gol tersebut namun kemudian Wasit Shen Yin Hao memutuskan membatalkan gol itu karena Sananta dinyatakan offside tipis dengan sedikit bagian kakinya melewati garis batas offside. Di sisi lain, kontroversi keputusan Shen Yin Hao juga terjadi di babak pertama. Di 45, menit pertama laga Timnas U23 Indonesia versus Uzbekistan, ada sejumlah insiden yang berpotensi penalti. Termasuk pelanggaran Witan Sulaiman, 27, dan Marcelino Ferdinand, 40, yang berpotensi besar untuk hadiah sepakan 12 pas bagi skuad Garuda. Namun, Wasit memutuskan untuk memilih tidak memberikan tendangan bebas pada Indonesia. Adu-adu, so badarang. Gimana nih menurut kalian? Lalu, seperti apa sosok dan profil Shen Yin Hao ini? Dirangkum dari laman Transfermark, Shen Yin Hao adalah Wasit asal Cina yang lahir di Shanghai pada 6 November 1986. Karir Wasit berusia 37 tahun itu terbilang cemerlang. Dilansir dari situs yang sama, Shen Yin Hao telah mendapat lisensi Wasit FIFA pada 2018. Pada 2024, dia dipercaya menjadi Wasit untuk pertandingan Nepal versus Yaman dan Palestina versus Bangladesh di kualifikasi Piala Dunia Asia. Pada pertandingan Nepal versus Yaman, Shen Yin Hao mengeluarkan tiga kartu kuning. Sementara pada pertandingan Palestina versus Bangladesh, ia mengeluarkan dua kartu kuning. Sepanjang 2023 hingga 2024, Shen Yin Hao telah ditunjuk menjadi Wasit Hao jadi bulan-bulanan publik sepak bola Cina lantaran pada 17 Oktober 2020 saat pertandingan Liga Super Cina membuat keputusan kontroversial. Pada laga itu, Shen Yin Hao memberikan hadiah penalti yang menguntungkan Sandong Luneng. Tak hanya itu, kepemimpinan Yin Hao di Liga Cina pada 2013 membuat laga Guangdong Rizikuan versus Chengdu Sheffield United berbuntu tericuh. Di luar kontroversial dan jejak dugaan kriminal, Shen Yin Hao pernah mendapat penghargaan peluti perunggu di Liga A Cina pada 2015. Wah-wah Sobat Arung, gimana nih menurut kalian? Dukung kami dengan like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.